Pedang kiri pedang kanan jilid 13 Pada saat itulah dari jalan sana ada dua orang berlari datang dengan membawa payung dan menenteng lampu berkerudung Begitu dekat mereka lantas berseru, adakah di situ Sin Mi dari Song San? Paya agaknya tingkat merasa senang disebut Sin Mi atau Nikoh Sakti, segera ia menjawab, ah, tidak berani Tingkat dari Song San memang berada di sini Dan siapa anda sesudah dekat, kelihatan kerudung lampu yang dibawa kedua orang itu tertulis huruf WI Seorang di antaranya lantas berkata, Wampu diperintahkan oleh suhu agar mengundang tingliat supek dan para suci ke tempat kediaman kami Sebelum ini Wampu tidak tahu akan kedatangan supek sehingga tidak mengadakan penyambutan Untuk ini harap supek sudi memberi maaf, habis berkata mereka lantas memberi hormat Tidak perlu banyak adat, kata tingkat Apakah kalian nguritungi sute, WI KHOU betul, Wampu bernama Hiyang Tai Lian dan ini Biohgi sute, jawab orang itu Watak tingkat suka disanjung, melihat Hiyang Tai Lian dan Biohgi sangat menghormat padanya Tingkat sangat senang, katanya, baik, memang kami akan berkunjung ke tempat kalian Lalu Hiyang Tai Lian bertanya kepada Nohoat dan lain dua Dan ada ini, Caiheni Mahoat dari Lemhon, jawab Niohoat Ah, kiranya Nioho Samko dari Lemhon, seruhi yang tai Lian dengan gembira Sudah lama ku dengar nama kebesaran Nioho Samko, silakan para hadirin ikut pergi ke tempat kami Suhu sudah memberi pesan agar menyambut para ksatria yang datang dari segenap penjuru lantaran Banyaknya pengunjung sehingga tidak merata penyambutan ini Mohon para kawan suka memberi maaf Hayalah silakan, sementara itu Kiao Lokiat sudah mendekat berkata Sebenarnya kami ingin bergabung dulu dengan Toa Suheng Lalu berkunjung dan menyampaikan selamat kepada Wisu Siok Oh, Anda tentunya Kiao Jusuko, kata Hiyang Tai Lian Suhu sering memuji para Suheng dari Lemhon betapa lihai Bahkan Sau Penglem, Sau Suheng adalah ksatrianya ksatria Jika Sau Suheng datangkan sama saja para Suheng hadir lebih dulu Kiao Lokiat pikir Siow Sumuainya jelas akan diseret pergi oleh Ting Yatsutai Melihat gelagatnya tidak mungkin dilepaskan meski dimohon Terpaksa ikut pergi saja sekalian agar dapat mengawasi keselamatan Seng Sumuai Maka ia lantas mengiakan atas undangan Hiyang Tai Lian itu Dan orang tua ini kau undang atau tidak tiba dua tingat menuding si kakek tukang pangsit Hiyang Tai Lian memandang si kakek sejenak, mendadak ia ingat sesuatu Cepat ia memberi hormat dan berkata Mungkin inilah Ho Supek dari Ganteng San Ah, maaf, jika kurang hormat Silakan, silakan Ho Supek hadir juga Kiranya si kakek tukang pangsit ini bernama Ho Semjit Tokoh Ganteng San dan Selatan Siat Keng Sejak kecil pekerjaan Ho Semjit adalah menjual pangsit Setelah berhasil meyakinkan ilmu silat tetap tidak meninggalkan pekerjaannya itu Dengan pikulan pangsit itulah dia mengembara kangong Pikulan pangsit itu boleh dikatakan trademarknya cuma penjual pangsit Di mana dua ada, kalau tidak kenal, siapapun tidak tahu bahwa dia seorang tokoh ilmu silat yang kosen Tapi kalau jelas penjual pangsit mahir ilmu silat, maka pasti bukan orang lain kecuali Ho Semjit Begitulah Ho Semjit lantas bergelap tertawa dan berseru Haha, bagus, memang aku ingin berkunjung ke tempat kalian Lalu ia masuk ke rumah minum tadi dan membereskan mangkuk dan sumpit pangsit Wampu tidak kenal, mohon Ho Chiampu jangan marah cepat Kiyo Lokiat minta maaf Ah, tidak apa dua, masa marah, ujar Ho Semjit dengan tertawa Kalian sudah makan pangsitku, adalah kalian langgananku Masa aku marah dua? Eh, delapan mangkuk pangsit, satu mangkuk sepuluh duit Jadi seluruhnya delapan puluh duit Sambil omongnya terus menyodorkan tangannya untuk menerima pembayaran Kiyo Lokiat merasa kikuk dan serba salah tidak diketahui sikap Hi Semjit itu sungguh dua atau bergurau saja Makan pangsit harus kasih uang, kan Ho Semjit tidak bilang mau menjamu kalian Ucap tinggat subtai Betul, kata Ho Semjit dengan tertawa Kita ini penjajah kecilan, semuanya dijual secara kontan Biarpun sobat anda atau sanak family juga tidak boleh utang Baik, baik, pasti ku bayar Seru Kiyo Lokiat cepat dua menghitung uang Ia pun tidak berani membayar lebih Ia bayar pas delapan puluh duit Setelah terima uang Ho Semjit menjulurkan tangannya pula kepada Tinggat Sutai dan berkata Kau pecahkan tiga buah mangkuk pangsit Seluruh nefa empat puluh lima duit Hayo bayar dasar pelit Orang perempuan juga kau peras Omel Tinggat dengan tertawa Gikong bayar Gikong mengiakan dan letas menyerahkan jumlah uang yang disebut Semua uang itu dimasukkan ke bumbung bambu yang terikat di pikulan Lalu Ho Semjit mengangkat pikulannya dan berkata Hayo berangkat Sebelum pergi Hiang Tahilian berkata kepada pemilik rumah minum Hitung saja semua minuman tuan dua ini Wiloya yang bayar nanti Ah, kiranya tetamu Wiloya Mana kami berani menghitung dan menagih kepada Wiloya Anggap saja kami yang menjamu tetamu Wiloya Kata si pemilik rumah minum Maka Hiang Tahilian lantas membawa para undangannya ke rumah Tinggat tetap memegang tangan lengsen dan berjalan di belakang Hiang Tahilian Menyusul adalah Ho Semjit Anak murid Lemhon dan Song Sanpei ikut dari belakang Biarlah aku pun ikut pergi bersama mereka Mungkin dapatku selundup ke tempat WI KHU Demikian pikir Pengsei Maka cepat dua ia membereskan rekening minumnya Tanpa menghiraukan hujan masih cukup lebat Ia menyusul remper rumah sepanjang jalan Dan ikut di belakang rombongan Hiang Tahilian tadi Setelah melintasi dua persimpangan jalan Terlihatlah di depan sana ada sebuah bangunan megah Empat buah lampu besar berkerudung bergantung di depan pintu Belasan orang yang membawa obor berdiri di sekitar situ Beberapa orang lagi sibuk menyambut tamu setelah rombongan Ting, Yap, Ho Semjit dan lain dua itu musuk Menyusul masuk pula rombongan tamu lain dari kedua arah jalan Dengan tabahkan hati Pengsei mendekati gedung itu Kebetulan ada dua rombongan tamu sedang disongsong ke dalam oleh anak murid W KHU yang bertugas menyambut tamu itu Tanpa bersuara Pengsei terus ikut masuk ke sana Mungkin Pengsei disangka tamu juga Ia pun disilakan masuk dengan berhormat Begitu berada di ruangan tamu yang luas itu terdengarlah suara berisik ramai Kiranya di ruang tamu itu sudah hadir dua ratusan orang dan duduk di sana sini Sedang bicara dan bercanda dengan bebas Hakikatnya tiada seorang pun yang memperhatikan kedatangan Pengsei Lega hati Pengsei, pikirnya Di tengah orang banyak begini Tentu tiada orang memperhatikan diriku Asalkan ku temukan rombongan tengman tentu dapat ku selidiki di mana beradanya adik Leng Ia lantas mendapatkan sebuah meja kecil di pojok Tidak lama kemudian ada pelayan mengantarkan teh, makanan kecil dan handuk panas Setiap tamu mendapatkan pelayanan yang sama dan cukup baik Dilihatnya para nikoh song sampai mengerumuni sebuah meja di sisi kiri sana Sedangkan para murid lamhan mengitari meja di sekelah lain Sinona Cilik Leng Seng juga berduduk di sana Tampaknya tinggat sudah melepaskan dia Tapi tinggat sutai dan hosem jid tidak kelihatan Kebetulan juga tidak jauh di sebelah sana lagi tampak berduduk rombongan murid tengwan Murid tengwan terbagi mengitari dua meja Tapi tidak nampak Chin Yak Leng Mungkin nona itu terkurung di suatu tempat Agar dapat mendengar percakapan orang tengwan Dan mencari tahu tempat kurungan Chin Yak Leng Pengsei sengaja berpindah ke sebelah sana Kebetulan ada sebuah meja kosong Cuma jaraknya agak jauh dengan rombongan tengwan Tapi berdekatan dengan murid lamhan Terpaksa pengsei duduk di situ Apa yang dibicarakan murid tengwan itu tidak terdengar Sebaliknya semua pembicaraan murid lamhan Dapat didengarnya dengan jelas Terdengar Leng Seng sedang bertanya Mengapa tidak tampak murid bok jong siong Bok supek konon bok supek dan wisusok Tidak akur meski keduanya adalah saudara seperguruan Tutur Tiaw Lokiat Markas pusat Taisan P justru berada di atas Taisan yang terletak tidak jauh Tapi tiada seorang pun murid bok supek mengucapkan selamat kepada wisusok Kabarnya wisusok tidak disukai oleh suhengnya sehingga meninggalkan Taisan P Lantaran itulah wisusok memilih kimbun sejil mengasingkan diri Entah betul tidak isu yang tersiar ini Kata si kera kang chiao lin Kau mendengar dari tempat minum bukan tanya Tiaw Lokiat Isu ini sama sekali tidak betul Bahwa wisusok tidak cocok dengan bok supek Memang betul Tapi himlo, si kakek kecati bok supek bukanlah orang yang berjiwa sempit Tidak nanti dia mendesak seng sute sehingga meninggalkan perguruan Bahwa wisusok mendadak menyatakan akan kimbun sejil Hal ini pasti ada alasannya yang kuat Sebab apakah mereka tidak akur di antara sesama saudara perguruan tanya lengseng Konon Wisusok tidak setuju bok supek menjadi ketua Taisan P Sebaliknya bok supek anggap seng sute terlalu banyak dubitnya Sehari dua hanya menjadi hartawan tanpa menghiraukan urusan di dalam Taisan P Karena pertentangan pendapat itulah Hubungan mereka pun tambah lama tambah renggang Demikian tutur si kera Husus, jangan sembelarangan omong mentak kiaw Lokiat Masa ku salah omong? Kan memang begitu ujar si kera Kalau tidak jelas duduknya perkara jangan sembelarangan omong Kata kiaw Lokiat Persoalan itu adalah urusan dalam Taisan P sendiri Orang luar jangan ikut mempersoalkannya Mendadak terdengar suara ribut di luar Penyambut tamu berseru Ciyang Bunjin Yan Sanpei Tian Bunto Tiang Tiba Aha Ciu Tu Seru Pengseh Tertahan Ciu Tu atau Tosu Arak adalah julukan Tian Bunto Tiang Yaitu salah satu di antara Tiong Goan Sem Ye U, tiga sekawan daerah Tiong Goan Yang dimaksudkan tiga sekawan adalah Himlo, si kakek kecapi Mok Jong Siong, si Nikoh Penyair, Ting Sian Sutai dan Ciu Tu Tian Bunto Jin Di jaman kuno, yang dimaksudkan daerah Tiong Goan adalah sekitar provinsi dua Soatang, Holam dan Hopak Taisan terletak di Soatang Yan San terletak di Hopak dan Suong San terletak di Holam Karena ketiga gunung dan ketiga aliran itu sama dua berada di wilayah Tiong Goan Kebetulan di antara ketua ketiga aliran itu pun terkenal sebagai penggemar kecapi Minum arak dan bersair, di antara mereka pun ada hubungan persababatan yang akrab Maka orang bulim lantas menyebut mereka sebagai Tiong Goan Sem Ye U Perayawakan Tian Bunto Tiang tinggi besar, sangat gagah, mukanya merah seperti Kuang Kong Mungkin orang yang gemar minum arak kebanyakan bermuka merah Maka dari air mukanya saja orang akan segera tahu akan hubinya Serentak semua hadirin sama berdiri, di mana Tian Bunto Jin lewat Semua orang sama memberi hormat kepada salah seorang tokoh besar dan gembong Go Tai Lian Beng atau Perserikatan Lima Besar ini Tian Bunto Tiang langsung disambut masuk ke ruangan dalam Mungkin orang yang boleh masuk ke ruangan dalam hanya tokoh pilihan saja Sesudah Tian Bunto Tiang masuk, para tamu berduduk kembali di tempat masing dua Dengan sendirinya Peng Se juga ikut berdiri dan ikut terduduk lagi Begitu pula anak murid Lem Hon, Siong San dan Teng Wan Sesudah berduduk, terdengar Leng Seng berkata Menurut pendapatku, paling baik Toa Suko janganlah datang kemari Di sini telah hadir tokoh dua buling sebanyak ini Bila Toa Suko sampai dituding dan didamperatin Yatsusok sehingga menimbulkan amarah umum Urusan tentu bisa runyam, tapi Toa Suko Heng mewakilkan suhu untuk menyampaikan selamat kepada Wisusok Tak boleh tidak dia pasti akan hadir, kata Kiyo Lokiat dengan menyesal Para murid Lem Hon menjadi sedih dan berkulapir bagi Toa Suko Heng mereka Tidak lama kemudian, di luar kembali terjadi kegaduhan Peng Se menyangka kedatangan tokoh besar lagi Tapi tunggu punya tunggu tidak didengarnya petugas menyerukan nama tamu yang datang Waktu ia melongok ke sana, mana ada tamu agung segala Yang terlihat adalah beberapa orang berseragam hijau dengan menggotong dua daun pintu sedang masuk dengan tergesa dua Di atas daun pintu menggelepak dua orang dengan ditutupi kain putih yang berlepotan darah Melihat itu, para tamu sama berkerumun ke sana untuk melihat Segera terdengar seorang berkata, orang yang sampai padahal ketua Yan Sanpei Yaitu Tian Bun Tot Yang, baru saja datang Hanya sebentar saja lantas disusul dengan dua sosok mayat Sehingga terasa seolah dua Tian Bun Tojin sengaja membawa mayat untuk mengucapkan selamat kepada WKHU Wah, teko Tojin dari Yan Sanpei terluka parah Ada lagi seorang entah siapa demikian terdengar orang bertanya Lalu yang lain menjawab, murid Tian Bun Tot Yang, si Teng apakah sudah meninggal ya? Meninggal, sahut yang bertanya tadi Coba lihat, bacokan itu melukai dadanya hingga tembus ke punggung, tentu saja mati Di tengah suara berisik itu, kedua tubuh yang mati dan terluka itu telah digotong ke ruangan Dalam kesempatan itu segera digunakan beberapa orang untuk ikut masuk Di ruangan tamu masih ramai orang membicarakan kejadian itu Teko Tojin adalah tokoh Yan Sanpei yang lihai Siapa yang berani melukainya sedemikian rupa orang yang sanggup melukai Teko Tojin Dengan sendirinya berilmu silat jauh lebih tinggi dan juga pemberani Maka tidaklah perlu diherankan Begitulah di ruangan situ orang ramai membicarakan peristiwa itu Lalu kelihatan Hiang Tai Lian keluar dengan terburu dua Ia mendekati tempat duduk anak murid Lemhon dan berkata kepada Kiyo Lokiat Kiyo Suheng, Suhu mengundang Kiyo Lokiat mengiakan dan ikut Hiang Tai Lian ke ruangan dalam Di ruangan tamu bagian dalam dilihatnya 5 kursi besar berjajar di tengah 4 buah kursi itu kosong Hanya kursi keempat saja berduduk Tian Bun Tojin yang bertubuh tinggi besar itu Kiyo Lokiatau kelima kursi itu disediakan untuk kelima ketua dari Nggo Tai Lian Beng Ketua Sekoan, Lam Han, Tai San dan Siong San belum datang Makanya kosong Di kedua samping berduduk belasan bulin Chiampo atau Angkatan Tua Dunia Persilatan Di antaranya Ria Tinggat Su Tai dari Siong San Pei Tiam Tai Icuih dari Teng Wan Hosem Jit dari Ganteng San di bagian Tuan Rumah berduduk Seorang lelaki setengah umur bertubuh gemuk pendek dan berjubah setera Melihat potongannya orang akan segera tahu dia pasti seorang hartawan Dia bukan lain adalah Tuan Rumahnya, Wi Kai Hou Lebih dulu Kiyo Lokiat memberi hormat kepada Tuan Rumah Lalu disembahnya pula Tian Bun Tojin Air muka Tian Bun Tojin tampak kalem Agaknya menahan rasa gusar yang hampir meledak Mendadak ia menepuk pegangan kursi dan membentak Mana saw penglem suaranya sangat keras Sehingga seperti bunyi buntur menggelegar Para tamu di ruangan luar juga dapat mendengarnya Tentu saja anak murid lemhon sama melengak Lengsen lantas berbisik kepada para suhengnya Kembali mereka menanyakan Toa Suko Nio Hoat mengangguk tanpa bicara Selang sejenak barulah ia mendesis Kita harus bersabar Di sini berkumpul ksatria dari segenap penjuru Jangan sampai orang memandang hina kepada lemhon kita Diam dua pengseit juga berpikir Ai, si saw tua Ia maksudkan saw penglem yang disangkanya Pasti lebih tua daripada Kiao Lo Kiat Ini memang suka cari gara dua Di mana dua dia membuat onar Dalam pada itu anak pelingat Kiao Lo Kiat Terasa mendengung oleh karena suara bentakan Tian Bun Yang Keras tadi, kaki terasa lemas Dia memang sedang menyembah Sampai lama barulah ia dapat berbangkit Lalu menjawab, lapor supek Saw Su Heng telah berpisah dengan kami beberapa lama yang lalu Sudah disepakati akan bertemu lagi di sini Dan bersama dua akan menyampaikan selamat kepada Wisu Siok Jika hari ini dia tidak datang Ku yakin besok pasti akan tiba Masa dia berani datang teriak Tian Bun Dengan gusar saw penglem adalah murid ahli waris lemhon kalian Betapapun, terhitung tokoh dari Beng Bun Cintai Perguruan ternama dan golongan baik Tapi untuk apa dia bergaul dengan bangsa Tio Yam Choan Yang namanya terkenal busuk setauku Toa Suko tidak kenal Tio Yam Choan Jawab Kiao Lo Kiat Memang yayasannya Toa Suko suka minum arak Besar kemungkinan lantaran sama dua suka minum Dan secara kehetulan bertemu di rumah minum Lalu minum bersama Kau pun berani sembarangan mengoceh dan membebelasi bangkat Saw penglem itu teriak Tian Bun dengan murka sambil berbangkit Sete, coba ceritakan Kera bagaimana sampai kau terluka dan saw penglem itu kenal Tio Yam Choan Atau tidak kedua papan daun pintu tadi tertaruh di lantai Yang sebelah terbujur sesosok mayat Sebelah lain berbaring seorang Tojin Yaitu Teko Tojin dari Yan Sanpei Wajahnya kelihatan pucat pasi Jenggotnya berlepotan darah segar Jelas luka Teko Tojin tidak ringan Cuma dia sudah mendapat obat luka Tian Hiyang Ko Chok Chiao dari Ting Yatsutai Obat luka mujarab terkenal dari Song Sanpei Maka jiwanya sudah tidak berhalangan Ia lantas menjawab Pagi-pagi tadi, aku dan Teng Sutip berada di titik di Cui Sian Lok di kota Tian Di sanalah kami bertemu dengan Siu Penglem Dan Dan Tio Yan Choan Lalu ada lagi seorang-seorang nikoh kecil Bicara sampai di sini nafasnya tampak terengah dua dan tidak sanggup melanjutkan lagi Cepat nih KHO menyelah Tekot Suheng, tak perlu kau bicara lagi Biarlah ku tuturkan kepada Tio Sutip menurut apa yang ku dengar dari urayanmu tadi Lalu ia berpaling kepada Tio Lokia dan menyambung KHO Hiantit, jauh dua kalian datang kemari untuk mengucapkan selamat kepada ku Untuk ini aku sangat berterima kasih kepada kalian Terutama kepada Sao Suheng di rumah Mengenai diri Sao Penglem, Sao Sutip Entah kira bagaimana dia berkenalan dengan si keparat Tio Yan Choan itu Untuk ini kita masih harus menyelidiki duduknya perkara yang sebenarnya Apabila benar Sao Hiantit bersalah Sebagai suatu keluarga besar dari Ngergo Tai Lian Beng Kita harus memberi nasihat sebaik duanya Kepadanya memberi nasihat apa teriak Tian Bun dengan gusar Harus bikin bersih pintu perguruan dan memenggal kepalanya Melihat kemurkaan Tian Bun Tojin yang sukar ditahan itu KHO Lokia menjadi takut Tapi demi nampak Tian Tai Cuih dan Ting Yat Sutai Yang satu cengar-cengir seakan bergembira menyaksikan orang tertimpa bencana Seorang lagi juga bersikap garang dan membantu pihak Tian Bun Tojin Mau tak mau kau lo kiat jadi mendongkol juga Pikirnya, Tua Suheng tidak hadir di sini Sebagai murid tertua Lem Hon tidak boleh kubikin malu nama baik Suhu Tiam Pua adalah sahabat baik guru kami Selama ini Suhu kami tidak pernah memberi ampun kepada anak Muridnya sendiri yang jelas dua bersalah Di bawah guru yang keras tidak nanti ada murid yang jahat Kuatir Tian Bun mendam perat lagi karena Tiaw Lokia mengadakan pembelaan bagi saw penglem Maka cepat nih KHO menyelah Ya, masakah kami tidak tahu betapa kerasnya disiplin perguruan saw Suheng? Hanya saja perbuatan saw sutit sekali ini memang agak keterlaluan Untuk apa kau sebut dia sutit? Sutit kentut kata Tian Bun dengan gusar Habis berkata baru dirasakan ucapannya kurang sopan Terutama di di depan Ting Yatsutai Betapapun akan merosotkan derajat sendiri sebagai seorang tokoh besar Tapi kata dua yang sudah telanjur keluar tak dapat ditarik kembali Terpaksa ia hanya menarik nafas dan duduk kembali di kursinya Wi Susiok, kata Tiaw Lokia Sebenarnya apa yang terjadi? Mohon Susiok suka memberi penjelasan Menurut cerita Teko Tobeng tadi Pagi dua dia dan murid Tian Bun Toheng Yaitu Teng Pek Seng Keduanya pergi ke Cui San Lu untuk minum arak Demikian tutur Wi Kei Hau Begitu sampai di Ciu Lo itu segera terlihat Tiga orang sedang makan minum di situ Ketiga orang itu ialah si bangsa Cabul Tio Yan Coan Sao Sutit serta murid Ting Yatsutai Gilin Siow Suhu, Teko Toheng Merasa kerda mereka makan minum itu sangat menyolok metu dan kurang senang Sebenarnya dia tidak kenal kepada ketiga orang itu Hanya dari pakaian mereka dapat diketahui yang seorang adalah murid Lam Han dan seorang lagi murid Song San Hendaklah Ting Yatsutai jangan marah Jelas Gilin dipaksa orang sehingga dia tak dapat disalahkan Teko Toheng bilang Tio Yan Coan itu seorang lelaki perlente berusia antara tahun 1930-an Mula dua tidak tahu siapa dia Tapi kemudian didengarnya Sao Sutit bicara Marilah, Tio Heng, kita habiskan satu cawan lagi Ginkangmu tersohor tiada bandingannya Tapi takaran minum arak jelas kau bukan tandinganku Jika orang itu si Tio, konon ginkangnya tiada bandingannya pula Melihat bentuknya pastilah diaban litok Heng Tio Yan Coan dan tidak mungkin keliru lagi Padahal Teko Toheng adalah orang yang benci kepada kejahatan Melihat tiga orang itu makan minum bersama satu meja Teko Toheng menjadi marah Diam dua Tio Lokiat merasa kemarahan Tojin itu memang beralasan Pikirnya, tiga orang minum arak bersama Yang satu adalah penjahat cabul yang terkenal busuk Seorang ia gini kok cilik yang masih pulos Yang lain adalah murid utama lemhon kita Sesungguh haya memang pandangan tidak sedap Kemudian Teko Toheng mendengar Tio Yan Coan itu berkata Selama Tio Yan Coan malang melintang di dunia Yang paling kupandang rendah adalah mereka yang mengaku sebagai murid Bang Bun Cheng Pei segala Sao Heng, meski kau pun murid lemhon Tapi jelas kau lain daripada yang lain Hari ini aku dapat minum arak bersamamu Sungguh tidak sia dua hidupku ini Marilah kita coba dua berlomba minum Kekuatanku minum arak sedikitnya Satu kali lipat lebih kuat daripadamu Eh, Nikoh Cilik kau harus mengiringi kami minum Kalau tidak mau, akan ku cekoki kau bicara sampai di sini Kyao Lokiat memandang Wi Kai Ho sekejap Lalu memandau Tekot pula dengan perasaan sangsi Segera Wi Kai Ho upaham apa yang diragukan orang Ceput dia menambahkan Karena Tekot Toheng terluka Parah, dengan sendirinya penuturannya tidak sejelas ini Aku memang telah membumbuinya Tapi garis besarnya memang demikian Betul tidak? Tekot Toheng ya Betul, betul Jawab Tekot Waktu itu juga Tekot Toheng tidak sabar lagi Segera ia mengebrak meja dan mendamperat Jadi kau ini Tio Yan Coan? Setiap orang buling bertekad akan membunuh kau Tapi kau malah menyebut namamu sendiri di sini Apakah sudah bosan hidup? Agaknya keparat Tio Yan Coan itu sangat angkuh Dia menjawab dengan ketus dan membuat marah Tekot Toheng Seremtak Tekot Toheng melolos senjata untuk melabraknya Mungkin terburu nafsu ingin membinasakan bangsat itu Setelah bertempur sekian lama Sedikit lengah Akhir Tekot Toheng terbacok dadanya Melihat susoknya terluka Segera Teng Hiantit berusaha menolongnya Tapi ia pun terbunuh oleh Tio Yan Coan Ksatria muda harus dewas di tangan Jahanam Sungguh sayang Tak kalah mana saw penglem hanya duduk saja di samping tanpa memberi bantuan Sesama anggota-anggota Yilian Beng Sikapnya itu harus disesalkan Lantaran itulah maka Tian Boon Toheng sangat marah Dengan gusar Tian Goon menukas Tentang setiakawan antara anggota Yilian Beng Jelas hal ini diketabui oleh siapapun juga Yang lebih penting orang persilatan seperti kita ini Betapapun harus dapat membedakan antara yang baik dan busuk Tapi bergaul dengan Bargaul dengan seorang penjahat begitu Saking gemasnya sehingga mukanya yaok merah berubah menjadi kelam Pada saat itulah tiba dua terdengar seorang berseru di luar Suhu, Tecu ingin memberi laporan Tian Boon kenal itulah suara muridnya sendiri yang bernama Ong Gun Cepat ia menjawab, ada urusan apa Masuk seorang lelaki gagah berumur tahun 1930-an Tampak melangkah masuk Lebih dulu ia memberi hormat kepada WKHU Lalu menghormati pula kepada Tian Boon dan berkata Suhu, menurut berita yang dikirim Jio Jing Su Siok Katanya dia bersama anggota perguruan kita telah mencari jejak kedua bangsa Tio Yan Coan dan Sao Penglem di sekitar Dan San Tapi tidak menemukan sesuatu jejaknya Mendengar Toa Suhengnya dimasukkan daftar sebagai penjahat cabul Diam dua Tio Lokiat dan murid Lam Hon yang lain merasa tersinggung Tapi Toa Suheng mereka memang betul bergaul dengan Tio Yan Coan Apa yang bisa mereka bantah? Terdengar Ong Gun tadi sedang menutur pula Tapi di luar kota Cujuan telah diketemukan sesosok mayat Pada dada mayat itu menancap sebilah pedang Itulah pedang si penjahat cabul saw Penglem Mayat siapa itu tanya Tian Boon cepat Sorot Meta Ong Gun beralih ke arah Ciam Tai Cuih Jawabnya, mayat seorang Suheng perguruan Ciam Tai Susiok Waktu itu kami tak mengenalnya Sesudah mayat dibawa masuk kota barulah ada orang mengenalnya sebagai Lo Cikiat Lo Suheng Ah Ciam Tai Cuih berseru kaget sambil berbangkit Jadi Cikiat Dimana jenazahnya disini segera ada orang berteriak di luar Ciam Tai Cuih benar dua seorang yang dapat menahan perasaannya Meski mendengar berita duka itu secara Mendadak yang mati itu pun salah seorang murid kesayangan yang terkenal sebagai Eng Hiong Ho Kiat Tapi dia masih tetap tenang dua saja dan berkata pula Mohon bantuan Hiantit Sukalah mayat itu digotong masuk kemari Ada orang mengiakan di luar Lalu dua orang menggotong masuk sebuah papan Tertampak di bagian dada mayat itu menancap sebilah pedang Pedang ini tertusuk melalui perut korbannya dan miring ke atas Pedang yang panjangnya tiga kaki, hampir satu meter, itu hanya tersisa gagangnya yang hampir satu kaki panjangnya itu Jadi ujung pedang hampir mencapai tenggorokan korbannya Jurus serangan dengan pedang menusuk dari bawah ke atas begini, sungguh jarang terlihat di dunia perselatan Menurut berita Jinjing Susyok, demikian Ongg Hoon menutur pula Untuk menemukan kedua bangsa cabul itu, sebaiknya salah seorang supek atau susyok yang berada di sini suka membantu ke sana Aku saja serem tak kiam tai cuih dan tinggiat sutai berseru Tapi pada saat itu pula dari luar berkumandang suara orang berseru, suhu, aku sudah kembali suaranya halus dan merdu Seketika air muka tinggiat berubah, itu dia gilim Hayolah menggelinding masuk pandangan semua orang lantas tertuju keluar pintu Semua ingin tahu bagaimana bentuk nikoh cilik yang jadi garadual karena minum arak bersama dengan dua penjahat cabul di restoran besar itu Seketika terbeliak juga pandanaan semua orang terlihat nikoh cilik ini memang lain daripada yang lain, lembut dan cartik, sungguh keelokan yang cemerlang Meski isianya baru 16 atau 17 tahun, jelas memiliki tubuh yang mempesona walaupun memakai jubah pertapa yang longgar, namun tidak dapat menutupi tubuhnya yang indah itu Ba, bagus perbuatanmu kata tinggiat dengan menarik muka Ker bagaimana kau dapat pulang suhau, kata gilim sambil menangis Sekali ini hampir saja, hampir saja murid tidak dapat bertemu lagi dengan engkau Dari suaranya yang lembut dan merdu itu, setiap orang tentu akan merasa heran mengapa anak perempuan secantik ini rela menjadi nikoh Apalagi kedua tangannya yang memegangi ujung lengan baju sengguru itu kelihatan putih halus mau tak mau membuat hati onggun dan kedua anak muda yang menggotong masuk mayat locikiat itu jadi terguncang Ciam tai cuih hanya melirik sekejap saja ke arah gilin, lalu pandangannya berpindah kepada pedang yang menancap di tubuh locikiat itu Terlihat bagian gagang pegang dekat mata pedang yang tajam itu terukir lima huruf kecil lem honsau penglem Ia berpaling ke arah kiao lokiat, dilihatnya pedang yang tergantung diinggangnya juga berbentuk sama dengan untayan benang sutra hijau Mendadak ia mendekati kiao lokiat terus mencolok kedua matanya, begitu cepat dan lihai serangannya, tahu dua jarinya sudah menempel kelopak macelawan Keruan kiao lokiat terkejut, cepat ia gunakan jurus kihawel yautian atau angkat obor menerangi langit, ia berusaha menangkis sedisanya Tiba dua terdengar kiam tai cuih mendengus, tangannya yang mencolok matu itu berputar dan tahu dua tangan kiao lokiat sudah tertangkap, menyusul tangan yang lain merabah ke bawah, seret, pedang kiao lokiat itu telah dilolosnya Kiao lokiat tak dapat berkutik karena tangannya terpegang lawan, tahu dua ujung pedang sudah mengancam di dadanya Ia terkejut dan berteriak, aku, aku tidak bersalah sekilas kiam tai cuih dapat membaca pada pedang kiao lokiat Itu pun terukir lima huruf yang berbunyi lemhon kiao lokiat, bentuk huruf dan ukurannya serupa dengan huruf yang terukir di pedang lain Gerakan menusuk dari bawah ke atas begini apakah memang jurus serangan lemhon kiam hoat Kalian tanya kiam tai cuih sambil mengancam perut kiao lokiat dengan ujung pedang rampasannya itu Keringat dingin berketas dua dari dahi kiao lokiat, jawabnya dengan keder Di dalam lemhon kiam hoat kami tiada, tiada terdapat jurus serangan begini Tiam tai cuih memang lagi heran, serangan yang mematikan lokiat itu jayas akibat tusukan pedang dari bagian perut menembus ke atas dan hampir mencapai leher Apakah serangan ini dilakukan sau penglem dengan berjongkok, lalu menusuk dari bawah ke atas? Sesudah membunuh mengapa pedang tidak dicabutnya, tapi sengaja meninggalkan bukti senjata pembunuh ini? Supek ini harap maklum, jurus serangan sau to aku itu besar kemungkinan bukan lemhon kiam hoat Demikian mendadak gilim menyelak Dia tidak kenal ciam tai cuih, ia tidak tahu orang inilah hang hoa wan cuh, satu di antara bulim suki yang termasur Karena melihat usianya lebih tua daripada gurunya, maka ia menyebutnya supek Ciam tai cuih berpaling, dengan air muka guram ia berkata kepada tingat Coba dengarkan, sutai, dengan sebutan apa murid anda memanggil bangsat itu dengan gusar tingat menjawab Memangnya kau kira aku tidak punya kuping sehingga perlu kau mengingatkan Hendaklah diketahui bahwa watak tingpe sutai ini memang rada aneh, keras dan suka menang sendiri Salah atau benar juga suka membela orang sendiri Sudah jelas diketahui muridnya bersalah, tetap dibelanya Sebenarnya ia pun gemas ketika didengarnya gilim menyebut sau penglem sebagai sau to aku Jika ciam tai cuih terlambat bicara sejenak, tentu dia sendiri akan mendam perat gilim Tapi ciam tai cuih keburu mendahului buka mulut maka ia berbalik membela muridnya Dengan suara kerasia berteriak, apa salahnya dia menyebut begitu? Apapun kami adalah anggota nggotai lian beng, jika saling panggil suheng dan sutekau tidak perlu diherankan Dan dibalik ucapannya dia seakan dua hendak bilang tangguan kalian tidak termasuk dalam nggotai lian beng Hakikatnya kami memandang rendah kepadamu Sudah tentu ciam tai cuih dapat menangkap parti yang terkandung di dalam ucapan tingkat itu Segera ia balas Menjenyek, bagus, bagus Jadi sau penglem itu jelas anak murid nggotai lian beng habis bicara Mendadak tangan kirinya mendorong Kontan kiaulokia tertolak ke sana dan belang Menumbuk dinding dengan keras Rasa gusar ciam tai cuih itu telah dilampiaskan di atas diri kiaulokia Keruan kiaulokia yang tidak berdosa harus menerima nasib Ia tertumbuk hingga kepala pusing dan matu berkunang dua Isi perut seakan dua berjungkir balik Sekuatnya kedua tangannya menahan dinding agar tidak sampai jatuh terkulai Tapi kedua kaki terasa lemas dan hampir tak kuat berdiri lagi Tapi sebisanya ia bertahan Ia pikir, bila sampai ambruk Tentu nama baik perguruannya akan tercemar Ting iat sutai lantas berkata Gilin, coba ceritakan kele bagaimana kau terjerat oleh mereka Ceritakan sejelas duanya kepada gurumu Lalu tangan Gilin digandengnya dan diajak keluar Semua orang sama mafhum bila mana nikoh cilik secantik ini Jatuh dalam cengkeraman penjahat cabul semacam Tio Yan Coan itu Mustahil kesuciannya dapat dipertahankan Dengan sendirinya seluk-beluk pengalamannya tidak leluasa dibeberkan di depan orang banyak Sebab itulah ting iat sutai sengaja membawa muridnya itu ke tempat lain untuk ditanyai dengan sejelas duanya Di luar dugaan, sekonyong dua bayangan orang berkelebat Tau dua kiam tai cui sudah menghadang di depan ting iat dan berkata Urusan ini menyangkut dua nyawa manusia Maka diharap Gilin Sio Suhu suka bicara di sini saja Ia merandek sejenak Lalu menyambung pula Ting Pak Seng Ting Hiantit juga anak murid anggota Ilian Beng Dia terbunuh oleh seorang penglem Mengingat kalian sama dua anggota anggota Ilian Beng Boleh jadian sampai tidak mengusutnya lebih lanjut Tapi muridku loci tiat ini Dia tidak memenuhi syarat untuk bersaudara dengan penjahat cabu macam begitu Tajam benar ucapan kiam tai cui Secara langsung ia tangkis ucapan ting iat tadi yang membela Gilin Waktu menyebut saw to aku kepada saw penglem Watak ting iat memang keras dan asaran di hari dua biasa saja Seng suci, yaitu ting sian sutai juga suka mengalah padanya Apalagi sekarang kiam tai cui merintangi jalan perginya Seketika alisnya menegak demi mendengar kata dua kiam tai cui Setiap orang yang kenal watak ting iat Begitu melihat alisnya menegak Segera orang peta unikoh tua itu segera akan main hantam Padahal dia dan kiam tai cui tergolong jago kelas satu jaman ini Bila mana keduanya mulai bergeberak Dalam waktu singkat tentu sukar menentukan kalah dan menang Pula persoalan ini tentu akan meluas dan sukar didamaikan Maka selaku cuan rumah cepat nih KHO melangkah maju menengahi Katanya sambil menjurah kepada kedua tamunya Kedatangan kalian sama dua menjadi tamu undanganku Apapun yang terjadi hendaklah mengingat pada diriku Janganlah bertengkar Mungkin pelayanan kami kurang sempurna Harap kalian jangan marah Hahaha sungguh lucu ucapan misu te ini Jawab tingkat dengan tertawa Aku marah kepada Hang Hoa Wan Cu Apa sangkut pautnya dengan kau? Dia melarang aku pergi Aku justru mau pergi Jika dia tidak merintangi jalanku Tentu tidak menjadi soal Jika aku tetap tinggal di sini Ciam Tai Cui sudah lama tidak menginjak daerah Tionggoan Tapi sejak dahulu ia tahu ilmu silat tinggiat sangat tinggi pada 27 tahun yang lalu Mungkin dia tidak gentar padanya Tapi setelah terluka meski sekarang kesehatan sudah pulih Namun kekuatannya tidak dapat kembali seperti dahulu Jangan kan hendak menghadapi Ngota Ilian Beng Mungkin untuk mengalahkan Ting Yat saja sukar Apalagi kalau ribut dengan Ting Yat Tentu Ting Sian Si Nikoh penyair takkan tinggal diam Bahaya di kemudian hari tentu sukar dibayangkan Karena itulah ia pun bergelap dan berkata Yang kuharapkan adalah Gilim Siau Suhu suka menceritakan pengalamannya Agar didengar orang banyak Memangnya Ciam Tai Cui ini orang macam apa Masa berani merintangi jalan Pek Hun Amcu dari Siong Sanpe Habis berkata segera ia melompat kembali ke tempat duduknya tadi Asal kau tahu saja Ucap Ting Yat Ia tarik tangan Gilim dan berduduk kembali di tempatnya Lalu bertanya pula Coba ceritakan Apa yang terjadi kemudian setelah kau tercecer dari rombongan kita Tingkat tahu Gilim masih muda belia dan hijau Ia khawatir segala sesuatu yang membuat malu perguruannya juga diceritakan begitu saja Maka cepat ia menambahkan Bicaralah yang penting dua saja Yang tidak perlu tidak usah diuraikan Gilim mengiakan Tuturnya Tecu tidak berbuat sesuatu yang melanggar ajaran Yang Tecu harapkan adalah Suhu dapat membinasakan Jahanam Tio Yancoan yang menganiaya Tecu itu Ya Ya, ku tahu Tidak perlu kau omong lagi Jawab Ting Yat sambil mengangguk Pasti akan ku bunuh Tio Yancoan dan Sau penglem berdua bangsa itu Sauto Ako juga Gilim menegas dengan heran Untuk apa suhu akan membunuh Sauto Ako? Diakan Mendadak ia menunduk dan menangis Ucapnya pula dengan terguguk dua Diakan sudah titik sudah mati Semua orang sama terkejut Dengan suara keras Tian Bun To Jin bertanya Kera bagaimana matinya? Siapa yang membunuh dia yakni orang Orang jahat yang datang dari Teng Hei ini Jawab Gilim sambil menuding mayat lo Cik Yat Rasa gusar Tian Bun menjadi reda demi mendengar Sau penglem sudah mati Ciam Tai Chu Ik juga merasa senang Pikirnya, kiranya keparat Sau penglem ini terbunuh oleh Cik Yat Jika demikian jadi mereka lebih gugur bersama dua Bagus, jelek dua Cik Yat ini boleh juga Tidak percuma ku tugaskan dia mencari nama ke daerah Tiong Goan ini Mendadak ia melototi Gilim dan menjengek Hektometer Memangnya hanya Gautai Lian Beng kalian yang orang baik Sedangkan tangguan kami adalah orang jahat aku Aku tidak tahu Yang ku maksudkan bukan Ciam Tai Supek Tapi ku maksudkan dia Ucap Gilim dengan menangis sambil menunjuk mayat lo Cik Yat Dia mendengar gurunya menyebut kakek pendek gemuk ini Sebagai Hang Hoa Wan Chu Maka taulah dia siapa Seng Supek ini Tingat balas melototi Ciam Tai Chu Ik Dam peratnya Untuk apa kau menakut-nakuti anak kecil? Jangan takut, Gilim Betapa jahat orang ini Ceritakan saja seluruhnya Suhu berada di sini Masa ada orang berani bikin susah padamu? Kat Kehlang tidak boleh bohong Apakah Siaw Suhu berani bersumpah di depan Buddha Kata Ciam Tai Chu Ik Tiba Dua Rupanya ia khawatir tingkat akan menyuruh Gilim Bercerita tentang kebusukan lo Cik Yat Sedangkan muridnya itu sudah mati Tanpa bukti hidup Tentu orang akan percaya pada cerita setiap Gilim Terhadap Suhu Tidak nanti aku berdusta Jawab Gilim Ia terus berlutut dan berdoa Tecu Gilim akan memberi laporan kepada Suhu Dan para Supek dan Susiok Tecu berjanji takkan berdusa sepatah katapun Buddha Maha Sakti tentu maklum akan ketulusan hati Tecu Mendengar ucapannya yang tulus dan hidmat Kelihatannya juga menimbulkan rasa kasihan orang Maka semua orang samat terharu kepada ucapannya itu Seorang Susiok Seorang susing, sastrawan, berjenggot hitam sejak tadi hanya mendengarkan di samping Sekarang tiba dua ia menyela Setelah Siow Subu bersumpah setulus ini Dengan sendirinya semua orang percaya padamu Kiranya orang itu Si Bun Orang menyebutnya Bun Sian Sing Namanya apa malah tiada yang tahu Hanya diketahui dia orang berasal dari selatan Siam Sai Bersenjata Buan Kuantit Terhitung jago ahli Tiam Hyat Dalam pada itu suasana di ruangan tamu ini menjadi hening Semua orang lama menantikan Gilim bercerita lebih lanjut Sejenak kemudian, dengan pelahan barulah Gilim mulai menutur pula Kemarin sore, ku ikut suhu dan para suci ketayan Di tengah jalan turun hujan lebat Karena kurang hati dua kakiku terpeleset dan hampir jatuh Kaki dan tanganku Menjadi kotor setiba di kaki bukit Ku pergi ke tepi sungai untuk cuci tangan Sekonyong dua ku lihat di dalam air sungai Di samping ku telah bertambah sebuah bayang orang lelaki Aku terkejut dan cepat berbangkit Namun punggungku lantas terasa sakit Aku telah tertutup oleh orang itu Sungguh aku sangat takut Aku ingin berteriak minta tolong Namun tidak dapat bersuara lagi Orang itu mengangkat tubuhku Dan membawaku ke sebuah goa Di situ ku lihat jelas wajahnya Tampaknya dia tidak jahat Legalah hatiku Selang tak lama Ku dengar para suci sedang bereseru mencari diriku Dari berbagai jurusan Tapi apa dayaku Sama sekali aku tak dapat bergerak dan bersura Gilin, di mana kau demikian Ku dengar para suci memanggil namaku Orang itu hanya tertawa saja Dengan suara tertahan ia berkata padaku Jika mereka mencarimu ke sini Segera ku tangkap mereka sekalian Karena tidak menemukan diriku Para suci telah putar balik lagi ke sana Dan akhirnya tak terdengar lagi suaranya Orang itu lalu membuka hiatoku Segera ku lari keluar goa Siapa tahu gerak tubuh orang itu Jauh lebih cepat daripadaku Baru saja ku terjang keluar Tahu dua dia sudah menghadang di depanku Sehingga hampir saja ku seruduk dadanya Dia terbahak dua dan berkata Hahaha Masa kau dapat kabur cepat Aku lompat mundur dan melolos pedang Segera ingin ku tusuk dia Tapi lantas teringat olehku Bahwa orang ini tiada maksud mencelakai diriku Kapkah lang mengutamakan walas asih Mengapa harus ku celakai jiwanya? Sebab itulah aku tidak jadi menusuknya Kataku Mengapa kau rintangi diriku? Jika tidak menyingkir Segera akan kutu titik ku tusuk kau Orang itu tertawa Katanya Baik juga hatimu Siow Suhau Kau tidak tega membunuhku Bukan aku menjawab Aku tidak bermusuhan apapun denganmu Untuk apa ku bunuh kau Dengan tertawa Orang itu berkata pula Bagus jika begitu Nah, duduklah Mari kita bercakap dua Tidak Suhu dan para suci sedang mencari diriku Pula Suhu melarang diriku bicara dengan sembarangan lelaki Kata orang itu Ah, kan sejak tadi kau pun sudah bicara denganku Bicara sedikit dan bicara banyak kan tiada bedanya Kataku Lekas menyingkir Kau tahu betapa lihainya suhuku? Jika beliau melihat sikapmu yang tidak sokpan ini Bisa jadi kedua kakimu akan ditabas kutung Dengan tertawa ia menjawab Jika kau yang hendak membuntungi kakehku akan kuserahkan kakehku ini Kalau gurumu, ah, dia sudah tua tidak cocok bagi seleraku Dia bentak tingkat mendadak Kata dua orang gila begitu masa selalu kau ingat Dia tahu muridnya yang kecihi ini masih polos dan kekanakduaan Sama sekali belum paham seluk-beluk kehidupan manusia Kata dua kotor yang diucapkan bangsa cabul itu hakikatnya tak dipahaminya Sebab itulah diuraikannya kembali seluruhnya seperti apa yang didengarnya Tentu saja semua orang merasa geli Cuma rikuh terhadap tingkat sutai Maka tiada yang berani tertawa Rupanya giling penasaran karena dia meliseng guru Dengan polos yang menjawab Bukan tecu yang ngomong begitu Tapi orang itulah sudahlah pokoknya kata dua gila yang tidak penting Begitu tidak perlu kau ceritakan Cukup ceritakan saja kakeh Bagaimana kau pergoki saw penglem Kata ting Yat, baiklah, jawab gilim Sesudah pedangku terkutung oleh orang itu Pedangmu terkutung potong ting Yat Ya, dia juga omong macam dua lagi Dan tetap tidak mau membebaskan diriku Dia bilang aku titik bilang aku cantik dan ingin tidur dengan ku tutup mulutmu Bentak tingkat Anak kecil, sembarangan omong Masa kata dua begitu juga kau ucapkan Bukan aku yang ngomong begitu Suhu, tapi orang itu yang ngomong dan aku pun tidak tidur bersama dia Dia bentak tingkat pula dengan lebih keras Salah seorang murid Teng Wan yang menggotong masuk mayat locikiat tadi tidak dapat menahan rasa gelinya Ia mengangkap Tingkat menjadi murka Disambarnya cangkir teh di atas meja Air teh panas pada cangkir itu terus disiramkan ke arah murid Teng Wan itu Siraman ini menggunakan tenaga dalam suongsanpei Cepat lagi jitu Karena tidak sempat mengelak Kontan air teh yang panas itu menyeram mukanya Keruan murid Teng Wan itu berkauk dua kesakitan Ciam tai cuih mut jadi besar Dam peratnya Apa duaan kau ini? Boleh omong masa tidak boleh tertawa Sungguh mau menang sendiri Tingkat dari suongsanpei Memang suka menang sendiri Hal ini sudah berlangsung puluhan tahun Masa baru sekarang kau tahu teriak tingkat dengan melirik hina Segera ia angkat cangkir kosong itu dan hendak dilemparkan ke arah ciam tai cuih Tapi ciam tai cuih sama sekali tidak menggubrisnya sebaliknya dia malah membalik tubuh ke sebelah sana Melihat orang yang sama sekali tidak gentar itu Diam dua tingkat berpikir dua kali Selama ini ia pun tahu kelihayan Kung Fu Teng Wan yang termasuk di antara bulim suki itu Pelahan dua ia menaruh kemkali cangkir teh itu Lalu berkata kepada Gilin Ceritakan lagi Hal dua yang tidak penting tidak perlu diuraikan Gilin mengiakan dan menutur pula Suhu Betapapun orang itu tetap merintangi tecu yang bermaksud keluar dari gua itu Sementara itu hari sudah gelap Tidak kepala ngerasa gelisah tecu Mendadak kutusuk dia Bukan maksud tecu hendak membunuhnya Melainkan cuma ingin menakuti saja Tak terduga Mendadak tangan orang itu meraih tiba Ia meraba-meraba tubuhku Tecu terkejut dan tahu dua pedangku sudah terampas olehnya Lihai amat kung fu orang itu Dengan tangan kanan memegang gagang pedang Tangan kiri memegang batang pedang dengan ibu jari dan jari telunjuk Sekali tekuk dengan pelahan Peletak pedangku dipatahkannya sepotong sepanjang satu dim Dipatahkannya dengan jari pedangmu itu Hanya sepanjang satu dim Ting Yat menegas Ya, jawab Gilin Ting Yat dan Tianbun Tojin saling pandang sekejap Keduanya sama mafhum Jika Tio Yan Coan itu mematahkan pedang pada bagian tengahnya Maka hal ini tidak perlu dibuat heran Tapi hanya dengan dua jari dan dapat mematahkan sepotong kecil baja Maka tenaga jarinya sungguh luar biasa Mendadak Tianbun melolos pedang murid yang berdiri di sebelahnya Dengan ibu jari dan jari telunjuk Ia tekuk ujung pedang itu Peletak pedang itu patah sepotong kecil Kira dua satu dim panjangnya Lalu ia bertanya Apakah begini caranya? Ah, kiranya Tianbun supek juga bisa Seru Gilin Cuma bagian pedangnya yang patah itu terlebih rajin Daripada pedang supek ini Tianbun mendengus dan mengembalikan pedang itu kepada muridnya Tangan lain yang memegang potongan pedang patah itu Mendadak digaburkan meja Kerat, potongan pedang patah sepanjang satu dim itu Ambles rata dengan permukaan meja Wah, dengan kungfu supek yang hebat ini Ku yakin orang jahat Tio Yancoan itu pasti tidak bisa Seru Gilin sambil berkeplok Tapi mendadak wajahnya guram lagi Ia menunduk dan menghela nafas Katanya, ai, cuma sayang waktu itu supek tidak dapat membantu Kalau tidak, tentu soto aku tidak sampai terluka parah Terluka parah bagaimana? Bukankah kau tadi bilang dia sudah mati Tanya Tianbun Betul, lantaran soto aku terluka parah Makanya dia kena dicelakai oleh si jahat locikiat itu Jawab Gilin Ciamcai Cuih kembali mendengus Ia mendongkol karena Gilin menyebut Tio Yancoan sebagai orang jahat Menyebut muridnya juga orang jahat Jadi anak murid Tengwan dipersamakan dengan bangsa cabul yang terkenal sangat busuk itu Melihat metu Gilin mengembeng air mata Agaknya setiap saat bisa menangis Maka tiada seorang pun yang berani tanya padanya Sejenak kemudian, Gilin mengusap air matanya dengan lengan baju Lalu bertutur pula dengan tersendat dua Orang jahat Tio Yancoan itu terus memaksa diriku Ia hendak menarik bajuku Segera kupukul dia Tapi kedua tanganku jadi tertangkap malah olehnya Pada saat itulah Di luar gua mendada ada orang tertawa terbabak dua Suara tertawanya aneh Setiap kali tertawa Lalu berhenti Kemudian Dengan bengis Tio Yancoan lantas bertanya Siapa itu di luar Tapi orang di luar gua itu tidak menjawabnya Melainkan cuma Lagi dua kali Segera Tio Yancoan mendam perat Keparat Jika tahu gelagat hendaklah lekas Enyah sana Kalau tidak Bila Tio Toaia mengamuk Tentu jiwamu bisa melayang orang di luar Kembali tertawa Hahaha lagi Tio Yancoan tidak menghiraukannya Segera ia hendak menarik bajuku pula Tapi orang di luar gua lantas tertawa terlebih keras Setiap kali orang itu tertawa Setiap kali pula Tio Yancoan menjadi gusar Sungguh aku sangat berharap orang itu akan menolong diriku Akan tetapi rupanya orang itu pun tahu kelihayan Tio Yancoan Dan tidak berani masuk ke dalam gua Ia masih tertawa saja di luar Tidak kepala gemas Tio Yancoan Mendadak ia menutup pula ia toku dan segera melompat keluar Tapi orang di luar itu sudah bersembunyi lebih dulu Ubek dua Ankyo Yancoan mencarinya Tapi tidak bertemu Ia masuk lagi ke dalam gua Tapi baru saja dia berada di sebelahku Orang tadi kembali terbahak dua lagi di luar Aku merasa geli Tanpa terasa aku pun tertawa Tingiat melototinya sekejap Katanya Apanya yang menggelikan? Jiwamu sendiri terancam Masa kau masih bisa tertawa Muka gilim menjadi merah? Jawabnya, yaa, Tecu juga merasa tidak pantas tertawa Tapi entah mengapa tanpa terasa lantas tertawa begitu saja Diam dua Tio Yancoan lantas berjongkok dan merunduk ke mulut gua agaknya dia Akan segera menerjang keluar bila orang tadi bersuara lagi Tak tersangka orang di luar itu teramat cerdik Dia tidak bersuara sedikit pun Sedangkan Tio Yancoan masih terus menggermet keluar Kupikir bila orang itu sampai tertangkap Maka urusan bisa celaka Maka waktu kulihat Tio Yancoan hampir menerjang keluar Segera aku berteriak Awas, dia akan keluar Tapi tahu dua suara tertawa orang itu berkumandang dari kejauhan dan serunya Terima kasih Tapi jangan khawatir Dia tak dapat menyusul diriku Ginkangnya tidak becus Padahal semua orang tahu Tio Yancoan itu berjuluk Banli Laheng atau berlaksali selalu bersendirian Suatu tanda betapa lihai ginkangnya dan selama ini jarang ada bandingannya Sekarang orang itu berani menyatakan ginkang orang si Tio ini tidak becus Jelas maksud tujuannya hanya ingin memancing kegusarannya Terdengar gilim lagi menyambung ceritanya sekonyong Dua si jahat Tio Yancoan melompat balik di cubitnya Keras dua Aku kesakitan dan menjerit Tapi secepat kilat dia lantas melompat ke gua sambil berteriak Keparat mari kita coba dua berlomba ginkang dengan mencubit diriku supaya aku menjerit Agaknya penjahat Tio Yancoan sengaja hendak memancing kedatangan orang luar itu Namun orang itu ternyata tidak mudah tertipu Sebaliknya Tio Yancoan sendiri yang terpedaya Kiranya orang itu sudah bersembunyi lebih dulu di dekat gua Begitu Tio Yancoan melayang keluar diam dua ia lantas menyusup ke dalam gua Hiat tu mana yang ditutupnya ku jawab Koh Hiat dan Goan Tio Hiat Siapa anda bicara lagi nanti Ku buka dulu Hiatomu Habis berkata lantas mengurut kedua Hiat tu yang ku sebutkan itu Diam dua tingat berkerut kening Ia pikir lelaki dan perempuan tidak boleh berdekatan Apalagi kau sudah menjadi nikoh Goan Tio Hiat terletak dan sekarang mesti diurut dua oleh seorang lelaki Betapapun hal ini kurang pantas Cuma waktu itu dalam keadaan gawat Kalau Hiat tu itu tidak dibuka Tentu sukar untuk lari dan akan dicelakai bangsa Tio Yancoan itu Mengingat untung ruginya ini Terpaksa ia pura dua tidak tahu dan tidak menegur Terdengar giling bercerita pula Tak terduga tenaga tutupan Tio Yancoan itu sangat lihai Meski orang itu telah mengurut sekuatnya Sampai setian lama Hiat tu yang tertutup tetap tak dapat buyar Sementara itu suara siulan Tio Yancoan sudah terdengar Agaknya dia telah putar balik lagi Dengan khawatir ku katakan kepada orang itu Lekas lari Jika kepergok Bisa kau dibunuhnya Dia menjawab Gau Tai Lian Beng Senapas setanggungan Siaomo Ai ada kesulitan kan Pantas jika ku tolong dia juga Orang dari Gau Tai Lian Beng Tanya tinggak Suhu Dia itulah saw penglem Sauto aku jawab gilim O-O-O tanpa terasa Ting Yat, Tian Bun, Chiam Tai Cui, Hose Mjit, Bun Sian Sing, Wike HOU dan lain dua sama bersuara lega Kim Lok Yat juga menghela nafas lega Terima kasih telah menonton